Prabowo Subianto meminta agar debat Capres-Cawras mendatang agar tetap menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu Prabowo mengisyaratkan sinyal kuat Quick Yankee yang saat ini masih menjadi bagian dari PDIP akan mendukung Prabowo-Sandiaga di Bilpres 2019. Ditemui di kediaman Prabowo-Kertanegara Jakarta Selatan, Prabowo Subianto menanggapi permintaan koalisinya yang menginginkan agar debat paslon presiden, wakil presiden mendatang dilakukan dengan bahasa Inggris. Namun Prabowo ingin debati tetap menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kebangsaan. Sementara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga masih dimatangkan dan Quick Yankee disinyalir kuat menjadi penasihat sektor ekonomi dalam menghadapi Bilpres 2019. Prabowo mengatakan sangat bahagia jika Quick Yankee bersedia bergabung. Rencananya ini yang depan, keduanya akan bertemu. Kenapa menanggapi capres bahasa Inggris itu, Pak? Itu gimana, Pak? Bapak-bapak melihatnya? Capres pakai bahasa Inggris itu, Pak. Saya kira nggak boleh lah. Bisa aja baca bahasa kebangsaan aja. Pak, soalnya Pak Puikwangi, Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sudah ada kepastian, Pak? Insya Allah, insya Allah. Ya, mungkin Senin saya ketemu. Bertimbangnya apa, Pak? Untuk mengajak Pak Puikian? Oh, beliau seorang ahli ekonomi, beliau seorang negarawan, beliau seorang nasionalis. Saya sangat gembira kalau beliau bisa memberi nasihat contoh saya. Terima kasih.